Assalamu'alaikum sahabat-sahabat semua. Dari banyaknya kisah kehidupan Nabi dan Rasul, ada salah satu kisah yang begitu terkenal, yaitu kisah Nabi Yunus alaihi salam, yang ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Nabi Yunus alaihi salam, ditelan hidup-hidup, dan tinggal di dalam perut ikan, yang mirip ikan paus ini, selama beberapa waktu mengarungi samudera. Namun, berkat taubat serta zikir yang beliau ucapkan, sang ikan akhirnya memuntahkan isi perutnya, sehingga Nabi Yunus turut keluar, dalam keadaan masih hidup. Ikan ini kemudian kembali ke lautan, dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya, memang hanya sampai di situ saja. Namun, di saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan justru dianggap masih hidup, hingga sekarang. Benarkah ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup? Mari kita simak video ini, untuk menambah wawasan kita semua. Spekulasi munculnya pendapat, tentang ikan tersebut masih hidup adalah, surat asofa'at ayat 143-144. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, jika saat itu Nabi Yunus tidak bertobat, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan, sampai hari kiamat. Berdasarkan tafsir dari ayat tersebut adalah, perut ikan itu akan menjadi tempat meninggalnya Nabi Yunus, sampai hari kiamat. Hal ini kemudian, diasumsikan jika ikan tersebut, masih hidup sampai sekarang ini. Namun, tidak ada yang tahu kebenarannya secara pasti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, jika Nabi Yunus tidak bertobat, maka dia akan tinggal di perut ikan hingga hari kiamat. Namun pada kenyataannya, Nabi Yunus saat itu sudah bertobat, dan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kemungkinan, jika ikan tersebut juga mati. Rasulullah salallahu alaihi wa salam, juga tidak menjelaskan, tentang bagaimana kehidupan ikan tersebut, setelah memuntahkan Nabi Yunus, hanya Allah yang maha mengetahui, dari peristiwa tersebut. Ikan yang mirip dengan paus ini, juga dijuluki dengan ikan nun, yang melahap Nabi Yunus, ketika beliau meninggalkan kaumnya, yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus memilih pergi, dengan menggunakan kapal, meninggalkan penduduk Ninawa, daerah Mosul, di negara Irak. Cerita ini dikisahkan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran. Ketika dia pergi, dalam keadaan marah. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Ternyata, sepeninggal Nabi Yunus, penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan bencana besar yang akan menimpa mereka. Sehingga, di tengah ketakutan itu mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah mengampuni penduduk Ninawa, yang sebelumnya menyembah berhala tersebut. Namun, Nabi Yunus tidak mengetahui kejadian itu, beliau memilih pergi, dan meninggalkan penduduk Ninawa, dalam kondisi penuh amarah, beliau menaiki kapal, yang begitu penuh dengan muatan. Pada awalnya, kapal berlayar dengan tenangnya. Namun, kondisi ini tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus, terombang ambing, dan akan tenggelam. Awat kapal pun panik, mereka kemudian membuang seluruh muatan, yang ada di dalamnya. Dengan harapan, kapal tidak tenggelam, jika muatan berkurang. Namun, cara ini masih kurang maksimal. Kemudian, diusulkanlah agar dibuat undian, untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian tersebut, siapapun yang keluar namanya, harus dibuang ke laut. Ternyata, Nabi Yunus termasuk orang-orang yang kalah, dalam undian tersebut. Awalnya, penumpang lain tidak menyetujui, Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah tiga kali undian, ternyata Nabi Yunus tetap saja kalah. Lalu, dilemparlah Nabi Yunus, dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus ini. Dengan perintah Allah, ikan tersebut melahap Nabi Yunus, tanpa merobek bagian dari tubuh kekasih Allah tersebut. Sang Nabi pun tinggal di dalam tubuh ikan beberapa waktu, dan menyusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Nabi Yunus sangat terkejut, karena mendapati dirinya dalam perut sebuah ikan. Dalam keadaan itulah, Nabi Yunus bertobat. Beliau mengucapkan kalimat tasbih, dan terus-menerus henti-hentinya menangis. Zikir dan taubat Nabi Yunus, kemudian didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan nun, dan mengikuti tasbih yang diucapkan Nabi Yunus, dari dalam perut ikan. Kondisi ini membuat ikan nun, yang menelan Yunus takut, dan kaget. Ikan nun ketakutan, karena banyak hewan lain, dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Taubat dan doa Nabi Yunus pun, akhirnya dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian memerintahkan ikan nun, agar mengeluarkan Nabi Yunus, ke permukaan laut, dan membuangnya di suatu pulau, yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kisah ikan nun, yang menelan Nabi Yunus. Semoga menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.